Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Anak-anakku Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Bacaan I Panjang Bacaan I Panjang Seperti telah diketahui Pada pelajaran yang lalu Kita sudah mempelajari tentang Tanda Panjang A Tanda Panjang A Tanda Panjang A Tanda Panjang A Yaitu dengan Fathah Ketemui bahwa Kasrof itu adalah bunyinya I Nah, rumusnya adalah Nah, rumusnya adalah Jika ada Kasrof Maka Maka dibincis diketahui Yaitu diketahui 男ek keacaan A perovi老a Untuk tanpa putih dan menurut Heavenly Tenggchant A H UKAST looking V Contess you goog theological A Jin ini atau ji ini dibacanya panjang Dengan kata lain, ketika ada pasro Dengan bertemu ia atau bertemu dengan ia Maka ia ini tidak dibaca, hanya dipanjangkan saja Jadi bacanya ji, pendek Ini tidak ada ianya Setelah ada ianya, maka dibaca panjang Ji Kemudian huruf selanjutnya ada huruf nun Berharapan kasong, ini ni Tapi dia tidak disertai dengan ia sukun Maka cara membacanya hanya pendek saja Ni Nah kemudian yang selanjutnya ada nun sukun Setelah nun sukun, ada ia ma Ada nun berharapan kasong Setelah nun berharapan kasong ini Ada ia sukun Maka dibacanya ini juga panjang Ni Selanjutnya ada huruf lam yang berharapan kasong Tetapi dia tidak ada ia sukun Maka dibacanya pendek Li Nah selanjutnya ada sana lam sukun Eh lam sukun maaf Ada lam berharapan kasong Kemudian dibacanya dengan ia sukun Maka lam ini bunyinya li Ia sukunnya adalah dipanjangkan Jadi li Begitu ya Jadi coba kita ulangi Yang pertama ji Pendek ya Terus yang kedua ada ia sukunnya Maka dipanjangkan ji Kemudian yang kedua ada huruf nun kasong Bunyinya ni Kemudian yang kedua ada juga nun sukun Dibarangi dengan ia tema Ada nun halkat kasong Kemudian dibarangi dengan ia sukun Jadi bunyinya panjang Ni Yang ketiga li Pendek tidak ada ia sukun Kemudian yang selanjutnya ada li Bertemu dengan ia sukun Atau kasong bertemu dengan ia sukun Maka ini dibaca panjang li Ya Oke Kita ambil contoh Dalam satu kalimat Kita lihat dimana letak Tanda panjang i itu Contoh disini ada Majidi Nah Huruf jah Bertemu dengan ia sukun Maka ini dibaca panjang Majidi Contoh kedua Banini Ya Nun yang ke pertama ini Huruf nun yang kasong Berharukan kasong Ketemu dengan ia sukun Maka dibacanya Ni Kemudian ujungnya ni juga Bacanya dari mana Banini Ni Selanjutnya kata yang ketiga adalah Jalili Ada lam berharata kasong Bertemu dengan ia sukun Maka ini juga dibaca panjang Jadi Jalili Baik Sampai disitu Faham? Insya Allah faham Ya Selanjutnya Anak-anak Lihat ke papan tulis Contoh berikut ini Ya Masih kita ingat Tanda panjang i Adalah Kasroh dengan Ia sukun Ya Kita nanti cari Disini Dalam contoh ini Mana letak Tanda panjangnya Pada kalimat-kalimat ini Ya Baik Kita akan coba cari Pada contoh pertama Ada kata Khosyeina Kira-kira Mana Kata yang panjang Yang dibaca panjang Pada Kalimat tersebut Ia Kita lihat Terusnya ada Kasroh dengan Ia Nah Sementara disini Kalimat kasrohnya Atau Harokat kasrohnya Berada pada Ain Kemudian Dan Ia Ya Jadi Tanda panjangnya Kita lingkai Kasroh dengan Ia Kasroh Nih Ini kasroh Kemudian Ini Ia Itu dia Yang kedua Kata Soditina Mana tanda panjangnya Pada kalimat tersebut Iya Betul Ada pada Kof dan Ia Ini Ya Iya Betul Lanjut Ke contoh berikutnya Ada kata La I Bina Mana tanda panjang I nya Pada kata tersebut Iya Betul Yaitu kata Bi Ya Karena Dia Menyatu dengan Ia Sukun Maka dibacanya Panjang La Mi Bina Selanjutnya Kata terakhir Dalam kata Samiai Mana yang dibaca Panjangnya Kata panjangnya Mana Iya Betul Di kata Ma Ma Dengan Iya Oke Baik Faham Iya Baik Kita Lihat Tanda Bunat Atau Tanda lingkaran Yang ada Pada Kalimat Tersebut Itulah Yang tandanya Panjang Kata Pertama Adalah Khosya'ina Berada Pada Ain Dan Ya Ain Karena kasohnya Ain Yang kedua Sodehina Ada Pata Kata Kof Atau Kasohnya Di Ki Panjangnya Jadi Sodehina Selanjutnya Kata Lami Bina Berada Pada Huruf Ba Yang kasoh Jadi Bina Lami Bina Ya Yang terakhir Kata Kata Sami Ya Kasohnya Berada Pada Min Bunyinya Mi Kemudian Ada Ya Sukul Maka Dibaca Sami Ya Demikian Faham Insya Allah Belajar Di rumah Kemudian Nanti Dipraktekan Dibacaannya Dicari Di rumah Huruf-huruf Yang Dibaca Panjang Dengan Bunyi I Atau Rumusnya Kasoh Bertemu Dengan Ya Baik Anak-anak Sekalian Materi kita Tentang Bacaan Panjang I Dengan Rumus Kasoh Dan Ya Pada Hari ini Kita Cukupkan Sampai Disini Insya Allah Kita Ketemu Di lain Waktu Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pratakan Dabu Sampai